Perwakilan nelayan dari empat kecamatan sekabupaten Belitung Timur mendatangi kantor DPRD Belitung Timur guna menyampaikan aspirasi terkait penolakan tambang laut di perairan Belitung Timur. Para nelayan pun resah karena muncul kabar akan ada eksplorasi tambang di perairan laut Belitung Timur oleh PT Timah dan mitranya. Kedatangan puluhan nelayan perwakilan dari empat kecamatan sekabupaten Belitung Timur ke kantor DPRD Belitung Timur Senin pagi disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Vezi Uktol Seja bersama anggota DPRD Belitung Timur lainnya. Aspirasi dari nelayan tersebut satu diantaranya adalah mereka tetap menolak adanya aktivitas tambang laut jika belum memiliki teknologi yang ramah lingkungan. Aspirasi dari nelayan ini langsung diteruskan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung yang juga menggelar audensi dengan PT Timah dan perwakilan nelayan. Aspirasi dari kelompok nelayan ada di empat kecamatan penyamatan gantung, kampit, damar, dan manggar terkait adanya eksplorasi PT Timah di Belitung Timur. Jadi kami sebagai lembaga DPRD, perwakilan masyarakat yang siap menampung aspirasi tersebut. Dan berdasarkan aspirasi ini, kawan-kawan antara semuanya menolak adanya penambangan laut dan surat eksplorasi PT Timah tersebut. Oleh karena itu, hasil dari penyampaian aspirasi hari ini kami sampaikan dan kami kirimkan ke provinsi dan pihak-pihak terkait. Dan intinya kami dari DPRD Bitung Timur semuanya siap menampung aspirasi. Pada hari yang sama juga sedang dilakukan audiensi juga di tingkat provinsi? Ya, jadi infonya DPRD Provinsi tadi konteks. Jam 1 ini mereka melakukan audiensi dengan beresimah. Dan oleh karena itu, langsung kami sampaikan pada hari ini. Kami foto tadi, sudah kami suruh sekretariat untuk memfoto. Jadi, aspirasi nelayan yang di Kabupaten ini langsung diserahkan kepada provinsi dalam bentuk foto. Kalau penyampaian kan tidak mungkin kami bawa ke sana, kan tidak mungkin kan. Difoto-difoto dulu, nanti jam 1 mereka akan rampat. Ya, bahannya ada. Jadi, ini kan karena produk SDP 3K kan di provinsi. Jadi, mereka bisa jadi pertimbangan mereka. Apalagi mereka memanggil PT Timah. Jadi, inilah bahan aspirasi nelayan ini kami sampaikan langsung ke provinsi yang akan nanti akan rampat jam 1. Intinya, kami khususnya nelayan Desa Burundi tetap menolak, komitmen menolak adanya eksplorasi tambang laut. Aspirasi tadi yang disampaikan? Ya, ya. Aspirasi yang disampaikan, kami mohon didengar sama anggota Dewan, mohon disampaikan sama Bupati atau Kepusat, kuncinya nelayan Sebelitung Timur atau Sebelitung khususnya Pulau Belitung tetap menolak eksplorasi tambang laut. Terkecuali, terkecuali sudah mempunyai teknologi yang tinggi, teknologi tinggi tambang laut dan tidak mengganggu habitat laut dan tidak mengganggu nelayan. Nelayan berharap tidak ada eksplorasi tambang laut di wilayah perairan Belitung Timur karena akan mengganggu habitat laut dan berdampak pada mata pencaharian nelayan. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli Ainews melaporkan.